Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa bersuah kembali dengan saya Prof. Dr. Ermanto SPD MPUM Pada pertemuan yang ketiga ini Pada materi pertemuan yang ketiga ini Kita akan membicarakan topik pengumpulan data Penganalisisan data dan peninterpretasian data Dalam rangka menulis artikel ilmiah Para mahasiswa artinya Pada pertemuan ini kita akan membicarakan bagaimana data itu dikumpulkan Bagaimana data itu dianalisis dan bagaimana data itu diinterpretasikan Para mahasiswa Untuk menulis artikel ilmiah Tentunya kita sudah tahu bahwa ada Topik-topik penelitian kita yang berkaitan dengan penelitian kualitatif Dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif Pada umumnya untuk penelitian bahasa atau penelitian sastra secara umum Topik-topik itu akan berkaitan dengan penelitian kualitatif Dan tentunya dengan data kualitatif Berbeda nantinya dengan penelitian pembelajaran bahasa Pada umumnya pula berkaitan dengan penelitian kuantitatif Dan tentunya menggunakan data kuantitatif Para mahasiswa Sekarang kita lihat apa itu jenis data kualitatif Data kualitatif itu adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi Aspek-aspek atau perhal persoalan-persoalan Atau juga karakteristik-karakteristik Atau sifat-sifat dari suatu variabel Jadi temuannya adalah Kategorisasi, aspek-aspek, karakteristik atau sifat dan sebagainya Dan itu harus kita gali secara kualitatif Datanya seperti apa? Datanya berupa data-data kualitatif Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan fakta-fakta Penjelasan-penjelasan dan sebagainya Jadi, artinya Para mahasiswa Berikutnya Kita bicara secara khusus lagi dengan data kuantitatif Ini dalam penelitian-penelitian pembelajaran bahasa Atau secara umum penelitian-penelitian pembelajaran Ini pada umumnya berkaitan dengan Data-data kualitatif Karena penelitiannya Bersifat penelitian kualitatif Artinya, data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka Jadi, ada angka-angka jumlah-jumlah yang ditemukan Datanya berupa jumlah Atau bisa juga dengan diperoleh dari hasil pengukuran Atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif Jadi, kadang untuk kepentingan kuantitatif Ada juga data-data kualitatif Itu diubah dalam bentuk data kuantitatif Misalnya, kalau kita melihat pengumpulan data kuantitatif Menggunakan angket Misalnya, karena datanya data kuantitatif Misalnya, setuju, sangat setuju Misalnya, kalau orang melihat sangat setuju Diberilah angkanya 5 Itu artinya dipindahkan Atau diubah ke data kuantitatif Kalau setuju, angkanya 4 Kalau kurang setuju, angkanya 3 Sampai tidak setuju, diberi angka 1 Itu adalah diubah data kuantitatif Yang tidak punya angka, diberi lambang dengan angka Jadi, artinya Data kuantitatif adalah data yang terkait dengan analisi statistik Datanya berupa data statistik Jadi, jelas berbeda antara data kualitatif dengan data kuantitatif Kalau data kuantitatif tadi pada penelitian bahasa Penelitian sastra pada umumnya adalah Kita mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Dengan aspek, dengan persoalan-persoalan tadi itu Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan berupa angka-angka Atau data kuantitatif diubah ke dalam bentuk angka-angka Oke, para mahasiswa Sekarang, selanjutnya kita bicarakan bagaimana Analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif itu Katakanlah Anda akan membuat artikel jurnal Yang berkaitan dengan penelitian-penelitian kualitatif Atau dengan penelitian yang kuantitatif Sekali lagi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam bidang kita adalah Penelitian bahasa pada umumnya adalah penelitian kualitatif Dan penelitian sastra juga pada umumnya penelitian kualitatif Kenapa saya mengatakan pada umumnya? Karena pada penelitian bahasa ada juga yang berupa penelitian kuantitatif Seperti penelitian dialektologi Dan penelitian linguistik historis komparatif Kenapa itu saya katakan pada umumnya adalah data kuantitatif Karena nanti berhubungan dengan angka-angka Tapi setelah itu penjelasannya tetap menggunakan penelitian kualitatif Oke, baik, para mahasiswa Jadi, analisis data kualitatif adalah melalui cara induktif Pengambilan simpulan umum itu berdasarkan hasil observasi khusus Jadi, diidentifikasi data, diklasifikasi, dan diinterpretasi Jadi, dengan cara induktif ini adalah Bertolak dari data-data khusus Persoalan-persoalan khusus Observasi khusus dibuatlah simpulan umum Jadi, bertolak dari persoalan itu, persoalan khusus itu sendiri Caranya biasanya adalah diidentifikasi, diklasifikasi, dan diinterpretasi Para mahasiswa Berikutnya adalah analisis data kuantitatif Penelitian data, analisis data kuantitatif ini adalah pengolahannya Adalah pengolahan data kuantitatif Yakni, secara umum menggunakan teknik statistik Ini berbagai macam, beberapa cara yang digunakan untuk teknik statistik ini Termasuk juga, melihat presentasi-presentasi Untuk melihat mana yang lebih dominan Itu adalah teknik statistik Dan berbagai cara atau teknik statistik lainnya Para mahasiswa Berikutnya kita berbicara tentang pengolahan data Bagaimana data itu diolah? Berkaitan dengan pengolahan data, kita berbicara tentang adanya pemilihan data Bagaimana data itu dipilih? Setelah data itu dipilih, tentu ada pemilah-pemilahan data Data itu dipilah-pilah Mana data yang benar, mana data yang objektif, dan sebagainya Mana data yang valid Data yang valid akan dipilah menjadi yang untuk penelitian data Sedangkan yang tidak valid tentu dikesampingkan Bukan untuk penelitian analisis Para mahasiswa Penelitiannya memilih data yang penting dan diperlukan Tentu data yang penting dan diperlukan untuk tujuan-tujuan penelitian Yang akan kita kemukakan di dalam artikel ilmiah atau artikel jurnal kita Kemudian juga peneliti hanya memilih data yang objektif Data yang tidak bias Jadi data yang tidak bias Dalam kaitan dengan ini Apabila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket Terutama wawancara Kita harus bisa membedakan Antara informasi penelitian Yang benar-benar ada informasi penelitian Dengan kesan pribadi responden Jadi harus hati-hati ketika kita wawancara Apakah ini hanya kesan pribadi saja Atau apakah ini memang informasi-informasi benar yang valid Jadi makanya ketika Memilih data itu harus hati-hati Dan kita harus memahami Ketika informasi menyampaikan Oke Baik Berikutnya para mahasiswa Biasanya dalam penelitian kualitatif Kita melakukan pengelompokan atau klasifikasi data Pengelompokan harus disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian dan hipotesis Jadi para mahasiswa Kita harus Artinya menganalisis Dengan tujuan penelitian Dimungkinkan saja Tujuan penelitian 1 Berbeda cara analisisnya dengan tujuan penelitian 2 Maka Harus dijelaskan Secara rinci bagaimana tujuan 1 dianalisis Dan bagaimana tujuan 2 dianalisis Demikian juga dengan penelitian 3 dan seterusnya Jadi kita harus mengelompokkan data itu Atau diklasifikasi data itu Disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian atau hipotesis Di dalam penelitian kualitatif Oke Berikutnya yang ketiga adalah Analisis data Data kualitatif itu diolah Dengan teknik analisis kualitatif Sedangkan data kualitatif Diolah dengan teknik analisis kualitatif Seperti Tabulasi data Perhitungan statistik Dan uji statistik Artinya para mahasiswa Sangat jelas ada perbedaan Analisis kualitatif dengan analisis kualitatif Ketika kita melihat data kualitatif adalah Dilihat data itu sesuai dengan tujuan penelitian Kemudian dan diklasifikasi Dikelompok-kelompokkan Kemudian diinterpretasi Dengan teori Sedangkan pada analisis data kualitatif itu Diolah dengan teknik analisis kualitatif Kualitatif Seperti Kalau kita ada tabulasi data Ada tabel Dan sebagainya Kemudian nanti juga Dilihat dengan perhitungan-perhitungan statistik Apakah nanti pakai presentasi Dan sebagainya Kemudian termasuk juga Kalau ada nanti uji-uji statistik Dan sebagainya Para mahasiswa Berikutnya ada beberapa catatan penting Dalam kaitannya dengan analisis data Yang perlu kita pahami Terutama dalam rangka menulis artikel jurnal Catatannya itu adalah Peneliti dan kaitannya untuk analisis data Harus diingat bahwa analisis data adalah Proses penyederhanan data Kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca Dipahami dan diinterpretasikan Sekali lagi Analisis data adalah Proses menyederhanakan data Kedalam bentuk yang lebih mudah Dipahami dan diinterpretasikan Inilah tugasnya peneliti Atau seorang ilmuwan Dari data-data yang ada di lapangan Bisa disederhanakan oleh seorang peneliti Atau ilmuwan Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan Catatan berikutnya adalah Apapun metode analisis yang digunakan oleh Peneliti Data hasil olahan harus lebih sederhana Dari data mentah Data mentah yang merupakan data yang berserahkan Yang banyak sekali Tapi bagi seorang peneliti atau ilmuwan Data hasil olahan atau hasil analisis tadi Menjadi lebih sederhana Dari data mentah yang rumit dan berserahkan itu Itulah tugasnya seorang peneliti atau penulis artikel Jurnal Ilmiah Catatan berikutnya adalah Analisis tidak sekedar mengulangi Penyebutan angka hasil perhitungan Jadi ingat Analisis itu bukanlah Untuk mengulangi penyebutan angka hasil-hasil perhitungan Terutama tadi pada data mentahnya itu Catatan berikutnya adalah Analisis adalah untuk menjelaskan Atau menjawab pertanyaan Apa dibagi angka-angka tersebut Jadi kalau ini berkaitan dengan Kuantitatif adalah Apa dibagi angka-angka tersebut Yang ini dengan cara melakukan interpretasi Seringkali digunakan teknik statistik Atau cerita naratif dari informan Jadi nanti dikaitkan apa Persoalan apa dibagi angka itu Itu catatan juga dari analisis Para mahasiswa Catatan berikutnya adalah Analisis data adalah Mencari dan menata secara sistematis hasil Jadi analisis data adalah Mencari dan menata secara sistematis Hasil dari pengumpulan data Tentang fokus penelitiannya Dan menyajikan data untuk orang lain Jadi itu adalah bagaimana Analisis data menjadi lebih sistematis Jadi dengan sistematis hasil itu Cara-cara penataan data secara sistematis Sehingga kita lebih Bisa menyajikan data itu Untuk orang lain menjadi lebih sederhana Lebih mudah dan lebih Apalagi namanya Lebih sederhana Tidak kompleks Berikutnya adalah Catatan berikutnya adalah Analisis data adalah Membangun ide Atas dasar data Jadi ada ide yang dibangun Bertolak dari data tadi Karena data bukanlah tujuan akhir Tetapi data Hanyalah alat Untuk memperjelas Alur pikiran Dan keperluan generalisasi Jadi tujuan akhir Bukanlah data Data itu adalah Alat Atau bahan Untuk memperjelas Alur pikiran kita Dan untuk memudahkan Generalisasi dari Data dan fakta tadi Oke para mahasiswa Berikutnya kita berbicara Tentang penyederhanaan data Pada umumnya Ada tiga cara yang dipakai Untuk menyederhanakan Data yang kompleks Tadi kan ini Sekali lagi adalah Tugasnya peneliti Atau tugasnya para ilmuwan Yakni Terutama untuk data-data Kuantitatif ya Kita melakukan Tabulasi ya Menghitung jumlahnya Ditabulasikan data tersebut Kemudian Yang kedua Adalah menggunakan Atau B Ini menggunakan Perhitungan dengan Statistik sederhana Sampai kepada yang Callback Nanti Dipahami di dalam Matakuliah-matakuliah Statistik Atau bisa juga Gabungan keduanya Yang ini Dengan melakukan Tabulasi Kemudian Dibuat nanti Analisis Statistiknya ya Perhitungan-perhitungan Statistik Dengan berbagai macam Bentuk Perhitungan Statistik Mulai dari Yang sederhana Sampai yang komplek Oke Baik Para mahasiswa Berkata dengan Penyenderhana data ini Juga adalah Penggunaan Cara tersebut Tergantung pada Tujuan penelitian Yang sudah dirumuskan Jadi sekali lagi Bagaimana data itu Disederhanakan Sangat tergantung Kepada tujuan penelitian Yang sudah dirumuskan Jadi pahami lagi Tujuan penelitian Karena analisis data Tujuannya adalah Untuk menjawab Tujuan penelitian itu Yang bertolak Dari data tadi Penggunaan Statistik adalah Menyederhanakan data Jadi sama Bahwa Perhitungan-perhitungan Statistik adalah Untuk menyederhanakan data juga Yang jumlahnya Sangat besar Jadi Menjadi informasi Yang lebih sederhana Sehingga Lebih mudah Dipahami Demikian juga Pada penelitian Kualitatif Analisi data Kualitatif Juga dengan Cara Mengimperikan Identitas Kemudian Mengklasifikasikan Sehingga Mudah Diinterpretasikan Para mahasiswa Berikutnya adalah Dalam Penelitian Penyederhan data Kualitatif Juga kita membuat Kategori Ini kategori Kategori temuan Dan pemberian kode Sering juga Dengan pemberian kode Kemudian Menata Menata Urutan Penelahannya Jadi Tata pikir logis Kita Kita tata Urutan Bagaimana Penelahannya Kemudian juga Analisi data Adalah Menyederhanakan Informasi Informasi Yang rumit Tadi menjadi Lebih sederhana Analisi data Sama Halnya Dengan Melakukan Rekonstruksi Pikiran Peneliti Jadi Analisi data Sebetulnya Ya Sama Untuk Dalam Kaitannya Untuk Rekonstruksi Pikiran Peneliti Sehingga Menjadi Mudah Dijelaskan Dan Mudah Disajikan Dan Juga Menjadi Mudah Dipahami Oleh Para Pembaca Artikel Kita Kalau artikel Dan Mudah Dipahami Hasil Penelitian Kita Oleh Para Pembaca Laporan Penelitian Kita Para Mahasiswa Berikutnya Kita Berbicara Dengan Penyajian Data Bagaimana Data Itu Disajikan Di Dalam Tulisan Penyajian Data Pada Ada Dalam Bentuk Ada Dalam Bentuk Teks Untuk Penelitian Data Kulitatif Biasanya Penyajinya Data Dalam Bentuk Kelima Atau Program Demikian Juga Menggunakan Yang Kedua Dalam Bentuk Tabel Jadi Berbagai Bentuk Tabel Sepertinya Yang Paling Umum Digunakan Dalam Tabel Tapi Sebetulnya Bisa Dibantu Nanti Dalam Bentuk Diagram Dan Sebagainya Jadi Untuk Data Yang Sudah Diklasifikasikan Dan Ditabulasikan Termasuk Penyajian Sistematik Dalam Kolom Atau Jajaran Artinya Penyajian Data Biasa Digunakan Dalam Kedua Bentuk Ini Kalau Dalam Penelitian Bahasa Disebut Dengan Penyajian Secara Informal Dan Penyajian Secara Formal Penyajian Secara Informal Adalah Menggunakan Kelimat-kelimat Paragraf-paragraf Itu namanya Penyajian Secara Informal Dan Ada Juga Dibantu Dengan Penyajian Formal Penyajian Formal Adalah Penyajian Yang Menggunakan Tabel Gambar Diagram Grafik Dan Sebagainya Dan Dalam Penyajian Data Baik Penelitian Kualitatif Maupun Penelitian Kontraktif Biasanya Adalah Gabungan Keduanya Penyajian Data Dalam Bentuk Teks Atau Penyajian Informal Atau Dalam Bentuk Tabel Diagram Dan Kawan-kawannya Ini Jangan Sebut Penyajian Secara Formal Para Masiswa Kalau Kita Ngelihat Apa Itu Tabel Umum Tabel Umum Adalah Berisi Seluruh Data Variabel Hasil Penelitian Kemudian Menyajikan Data Asli Atau Tunjukkan Tabel Khusus Untuk Menuju Tabel Khusus Kemudian Berisi Data Tentang Subjek Yang Sama Atau Semua Variabel Dan Tabel Tabel Umum Ini Biasanya Digunakan Dalam Rangka Mendukung Menuju Untuk Tabel Tabel Khusus Nantinya Dan Ini Biasanya Hanya Dilampirkan Saja Di Dalam Laporan Penelitian Para Sesuah Berikutnya Dalam Isi Tabel Umum Ini Adalah Angka Absolut Bukan Persentase Karena Ini Angka Yang Ditemukan Di Lapangan Terutama Untuk Data Konditatif Atau Berisi Nilai Asli Yang Belum Dibulatkan Itu Artinya Berisi Tabel Mentah Atau Data Mentah Yang Terdapat Tabel Umum Berikutnya Apa Bedanya Dengan Tabel Khusus Tabel Khusus Penyebaran Bagian Tabel Umum Jadi Tidak Secara Umum Tadi Angka Dapat Dibulatkan Dan Hanya Berisi Beberapa Variasi Sesuai Dengan Hal Yang Akan Kita Sajikan Kemudian Untuk Menggambarkan Adanya Hubungan Asosiasi Khusus Dan Menyajikan Data Terpilih Dalam Bentuk Yang Sederhana Ya Karena Kita Perlu Sajikan Dalam Tabel Khusus Atau Tujuan Tujuan Penelitian Atau Apa Yang Kita Gambarkan Kita Pilih Dan Tertata Dari Yang Berasal Dari Tabel Umum Tadi Para Mahasiswa Demikian Pembahasan Kita Untuk Pertemuan Yang Ketiga Ini Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dalam Rangka Analisis Untuk Kepentingan Menulis Hasil Penelitian Atau Juga Untuk Kepentingan Menulis Artikel Jurnal Anda Anda Perlu Menambah Wawasan Anda Dengan Sumber Sumber Lain Terima kasih Sampai Bersuah Kembali Pada Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Terima kasih.